Pemirsa diduga sopir pick-up kehilangan konsentrasi saat berkendara. Mobil pick-up nyerempet dan menabrak dua angkot sebelum akhirnya terprosok keselokan di Jalan Raya Kopok Soreang, Kabupaten Bandung. Warga di sekitar Jalan Raya Kopok Soreang, Kejabatan Ketapa, Kabupaten Bandung dikejutkan dengan sebuah mobil bak terbuka yang terprosok keselokan usai terlibat kecelakaan lalu lintas dengan dua unit angkutan kota. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Insiden berawal saat mobil bak terbuka melaju dari arah kota Bandung menuju Soreang dengan kecepatan tinggi. Tiba di lokasi kejadian, diduga sopir hilang kendali sehingga oleng ke jalur perlawanan. Mobil pun menyerempet dua angkutan kota, kemudian mobil bak terbuka berakhir terprosok ke dalam keselokan. Akibat peristiwa ini, seorang wanita lansia pengguna angkot alami luka ringan dibawa ke klinik terdekat. Sementara arus selalu lintas sempat alami kemajikan panjang. Pengemudi kendaraan dikep, kurang konsentrasi, tidak bisa menguasai kendaraannya sehingga oleng ke kanan, sehingga berkenaan berterakan dengan angkot pertama. Setelah itu berterakan angkot kedua. Kasus ini dalam peranganan petugas Gakum Sat Lantas Poloresta, Bandung dengan mengamankan ketiga orang sopir untuk dimintai keterangan dan kendaraan yang terlibat kecelakaan. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yohan Pangestu, Ayus.